selamat menikmati bikin wingko babak teflon ini bahannya ini ada tepung ketan ini sekitar 200 gram ini ada kelapa parut sekitar 200 gram ada mentega ini 3 sendok makan dan ini ada air kelapa ini 100 ml ini ada santan santan kelapa 100 ml juga dan ini ada vanili bubuk oke kita akan campur bahan-bahannya siapkan wadah masukkan air kelapa masukkan juga santannya ini akan kita rebus ya benar ini kita rebus terus masukkan menteganya tadi ya kita rebus sampai menteganya meleleh batuk-batuk sampai meleleh ya buang oke bunda ini tadi saya pakai 100 gram gula pasir tapi tidak kerapkan ya bunda nanti resep lengkapnya saya tulis di deskripsi kita biarkan sampai mendidih kita aduk-aduk ya bunda ini sudah mendidih selanjutnya akan saya angkat ya selanjutnya kita siapkan wadah bersih kita tuangkan kelapa yang sudah direbus tadi ini dibiarkan dingin dulu ya bund kita biarkan dingin dulu baru nanti dicampur sama ketannya tepung ketannya ini sudah dingin ya bund selanjutnya kita masukkan vanili bubuknya garam kita aduk jadi satu setelah ini kita akan masukkan tepungnya ya ini tepung ketannya bunga beras ketan kita masukkan sedikit-sedikit dulu bertahap ya masukinnya kita aduk sampai rata jadi satu masukkan maki selamat menikmati 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 selamat menikmati